Halo teman-teman dan bunda-bunda yang ada di rumah, selamat datang lagi di channel youtube mamacara Nah hari ini tuh aku pulang dari pasar ya teman-teman Dan aku beli ini ya, nah ini dia barang yang aku beli di pasar Nah ini barang pertama yang aku beli yaitu kain pel ya teman-teman Saya beli kain pel warna pink untuk ngepel lantai ya Nah ini dia ya Dan warnanya sangat cantik ya, warna kesukaanku warna pink Dan harganya pun sangat terjangkau, cuma Rp17.000 ya teman-teman Yuk kita buka ya, kita lihat Nah ini dia ya teman-teman Pelantainya Nah ini ya, warna pink, cantik ya Nah ini dan bahannya juga bagus ya, ini kokoh Nah ini dia ya teman-teman Dan tangkainya gak berwarna pink ya, gak apa-apa Yang penting bawahnya itu warna pink ya teman-teman Dan selanjutnya aku tuh ada beli sapu juga ya Nah ini dia sapunya Sapunya juga warna pink ya teman-teman Yuk kita lihat Nah ini dia sapunya ya teman-teman Warna pink bunga-bunga gitu ya, cantik ya teman-teman Dan gang-gangnya itu berwarna pink juga Nah ini dia ya Lumayan cantik ya, memang cantik ya Dan harganya Rp25.000 ya teman-teman Dengan secantik ini harganya pun sangat terjangkau Dan bahannya pun bagus ya Nah seperti ini ya Cantik ya teman-teman Dan harganya sangat murah meriah ya Dan selanjutnya aku ada beli Ini kita taruh dulu disini ya teman-teman Selanjutnya itu aku ada beli panci set ya Nah ini dia ya panci setnya Berwarna pink juga ya teman-teman Dan ini tuh sudah disobek ya sama anakku Sebelum aku unboxing sudah disobek mereka ya Bukan mereka, anakku yang kecil ya Nah ini dia ya Beli panci set warna pink Harganya Rp80.000 ya teman-teman Dapat dua harganya Rp80.000 Sangat murah ya teman-teman Dan ini tuh dari Maspion ya Yang untuk pancinya Untuk kita mungkin buat teh ya Itu 14 cm ukurannya Yang bagian bawah ini 20 cm Dan kita lepas dulu ya ininya Ikatannya Yuk kita lihat ya teman-teman Nah ini ya Dan ini yang ukuran 20 cm Warna pink juga cantik banget ya teman-teman Dan dia juga anti lengket ya Bagus Nah bahannya juga tebal ya Dan ini yang keduanya Yang untuk kita buat teh juga bagus ya Ini tuh yang ukuran 16 cm ya teman-teman Kayak apa ya Panci gitu ya Nah wah imut banget ya teman-teman Kecil dan dia juga anti lengket Dan work pink Wah cantik banget ya Dan bahannya pun tebal ya Nah ini dia ya teman-teman Yang keduanya Ini untuk bisa buat kita buat teh Atau buat sayur sop ya Nah ya teman-teman Ini dia keduanya Nah ini ya cantik-cantik ya teman-teman Nah ini Bagus ya Dan ini juga cocok ya teman-teman Buat teman-teman yang Anak-anak kos ya Bagus untuk kalian ya Dan warnanya juga simple Dan harganya murah meriah Nah ini ya Dan lanjut ya teman-teman Setelah ini aku tuh mau masak ya Masak untuk makan sore ya Dan lanjut Kita masak ya teman-teman Dan ini tuh aku ada Beli cumi ya Tadi Dan ini kita mau masak Sambal goreng cumi ya teman-teman Dan ini dia bumbunya ya Dan bumbunya kita blender Nah kita masukkan minyak goreng Secukupnya Dan lanjut kita masukkan bumbu Yang sudah kita blender tadi ya Saya gak rekod ya saat blendernya Dan kita masukkan bumbu halusnya Wow kecil petan minyak ya teman-teman Dan kita aduk rata ya Dan kita aduk rata Seperti ini Dan kita masukkan cuminya Saat bumbunya itu sudah harum ya teman-teman Cumi-cuminya kita masukkan Dan lanjut kita aduk rata Seperti ini Nah ini ya teman-teman Dan ini tuh cuminya itu Gak di Saya tambahkan air ya Karena cuminya ini kan nanti dia akan mengecil ya Dan juga lumayan banyak mengandung air Dan lanjut aku masukkan daun bawang Yang sudah aku potong-potong Nah ini dia ya Dan lanjut kita masukkan Satu sando makan saus siram ya teman-teman Lanjut kita aduk rata lagi Dan selanjutnya kita masukkan Garam Ini ya Bukan ya Kaldu bubuk ya Sama garam sama aja Itu setengah sendok teh Dan gula pasir Satu sendok teh ya teman-teman Lanjut kita aduk rata Nah jadi ini untuk menu kita ya teman-teman Menu simple Tapi rasanya enak Dan ini Hampir masak ya teman-teman Dan warnanya pun cantik Dan wanginya itu harum banget ya Wah ini ya teman-teman Kita angkat Cuminya sudah mateng Kita angkat ke piring ya Nah ini dia ya teman-teman Cuminya sudah jadi Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Bye bye